oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama saya arfan jadi di video kali ini saya mau menceritakan tentang mengobati ikan yang sakit guys cana auranti baby saya ini lagi sakit ini di hari pertama gak tau kenapa tiba-tiba ikan ini seluruh badannya berkabut tapi disini saya coba dia kasih makan cacing dan alhamdulillahnya dia masih mau makan guys jadi saya sangat tenang mungkin kedepannya dia ini masih bisa untuk diobati masih bisa sembuh mungkin dia ini sok ph atau apa ya guys ya jadi seluruh badannya ini sama matanya juga dia ini berkabut guys padahal di hari pertama dia aktif-aktif aja dan sehat juga tapi di hari kedua dia sakit oke guys jadi ini hari kedua ikan makin kesini makin buruk kan ini jadi kayak ular kobra aduh mungkin saya akan pendekin akhirnya sekitar segini kayaknya jadi ini dia jadi ini dia berkabutnya oke jadi saya akan pendekin oke jadi saya akan pendekin saja airnya mungkin dia sok ph kayaknya nanti saya akan coba kasih makan dulu mau makan gak dia kita akan coba dengan cacing dia mau makan atau gak ya tapi dia mau tuh ya ini kayaknya saya harus pendekin airnya biar dia tidak terlalu jauh mengambil nafasnya guys kesian banget sembuh ya oke guys jadi ini saya sudah pendekin airnya tadinya segini nih saya aja diturunin segini oke jadi saya dapat saran dari teman katanya disuruh pakai akrivalvin ya ini guys ya ini akrivalvin jadi akrivalvin ini yang mampu menghambat sekaligus membunuh pertumbuhan bakteri serta jamur pada ikan guys ya mudah-mudahan ini bisa bermanfaat nih takutnya dia makin kesini makin buruk dan takutnya berjamur jadi disarankan sama teman saya pakai akrivalvin mungkin sedikit aja agak hijau aja paling oke jadi saya akan tuang sedikit saja pada aquariumnya guys bismillahirrahmanirrahim 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 oke sedikit lagi lah karena ini takutnya obatnya keras guys sudah mulai hijau nih guys oke jadi nanti gimana perkembangannya mudah-mudahan ikan ini bisa sembuh dan bisa normal kembali guys oke guys jadi ini hari ketiga ya guys ya ikan ternyata makin buruk guys makin banyak berkabut di seluruh badannya dan di matanya juga tuh guys itu berkabut semua ya mungkin melepas lendir apa gimana itu saya kurang paham guys dan disini saya coba kasih makan cacing dia mau atau tidak mudah-mudahan dia mau biar saya bisa tenang pasti kalau dia mau makan bah alhamdulillah dia mau makan jadi kemungkinan dia ini akan sembuh guys ya karena badannya terisi makanan jadi akan ada kekuatan-kekuatan di badannya guys nah ini di hari keenam guys jadi hari kelimanya kemarin saya nggak videoin jadi ini di hari keenam alhamdulillah seluruh badannya sudah berkurang kabutnya dan tinggal di kepala sama di mata aja guys ini dia makannya lahap banget guys lapar mungkin nah jadi alhamdulillah sudah berkurang dan disini saya kasih beberapa ekor cacing ya biar menambah stamina bagi dia ya jadi alhamdulillah sangat seneng banget karena ikannya sudah mulai membaik guys dia lahap banget makannya ya kalau makannya lahap pasti dia ini bakalan sembuh ya kemungkinan sih nggak pasti juga karena kenapa karena pernah juga ikan cana saya sakit makannya lahap dan tiba-tiba paginya itu sudah meninggal ya sudah tidak bernyawa oke guys jadi alhamdulillah sekarang ikannya yang kemarin sakit sudah sembuh ya saya sangat seneng banget berhasil menyembuhkan baby auranti guys tapi mentalnya masih belum kebalik masih belum ada ya guys mungkin dia hilang ingatan karena kemarin berubah menjadi seekor cobra hahaha jadi yang penting sehat dulu nanti kita bentuk mentalnya ya kita latih yang penting aktif dulu ikannya sehat mau makan mantep banget nih dia aktif banget ikannya oke jadi nanti akan saya update gimana perkembangannya dan mentalnya apakah kedepannya akan bagus jadi videonya sampai disini saja terimakasih yang sudah nonton jangan lupa untuk subscribe like comment and share oke dah